Intro Hai ABL fans, senang sekali ketemu lagi di Instant Replay Di konten kali ini, kita akan membahas salah satu pemain andalan dari Satya Wacana Salatiga Akan menceritakan dari awal perjuangannya menjadi pemain profesional hingga memutuskan untuk basket ini menjadi pekerjaan utamanya Ini dia, kita kenalkan bersama-sama ada Henry Lakai Halo Kak Wah, ini manggilnya apa? Henry atau Lakai atau Henki Henki, oh panggilannya Henki, siap! Intro Intro Nah, bisa diceritakan sih dari awal kenapa kok tertarik di dunia basket? Awal saya tertarik di dunia basket itu saat saya SMP kelas 2 Wow SMP kelas 2 Itu ikut-ikut event di daerah saya kan? Terus paling lebih bikin saya ketarik lagi jatuh cinta sama basket ini saat saya SMP kelas 3 udah lulus Mau masuk SMA itu saya dipanggil Timnas ASG Membelat Indonesia di umur U16 U16 itu sudah tergabung ke dalam Timnas Timnas? Iya Wow Dan akhirnya untuk jatuh cinta ke dunia basket itu dimulai dari kapan? SMP sih itu SMP Di awal SMP sudah langsung jatuh cinta sama basket Bisa diceritakan untuk perjuangannya Henki dunia basket ini seperti apa? Oh iya Pasti Perjuangan saya sampai saat ini pasti banyak yang saya tinggalkan Apalagi waktu Waktu sama keluarga, waktu sama teman-teman Jadi awal itu saya main basket itu SMP kelas 2 Terus SMP kelas 3 saya jatuh cinta banget sama basket Naik SMA saya mengenal namanya DBL Nah disitu juga DBL itu membuka wawasan saya tentang dunia basket lebih luas lagi Terus dari DBL itu saya main di SMA, lulus SMA Saya masuk PON 2016 di Bandung Nah itu saya ikut PON Papua Barat Nah disitu saat di PON Papua Barat itu adalah batu loncetan saya untuk main di IBL Di dunia basket profesional Wah oke Dan IBL fans ternyata Henki juga tidak hanya itu perjuangannya Perjuangannya adalah harus merantau Iya benar Dari Merauke Merauke Papua Saat ini di Salatiga Jawa Tengah Wah bisa kasih alasan kenapa kok Henki menjadikan basket ini pekerjaan utamanya Kenapa saya mau menjadikan basket ini pekerjaan utama saya Karena basket ini kalau saya bilang sudah berdarah dan daging dari dalam tubuh saya Menjadi darah dan daging Karena apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan saya sudah bisa dapat dari basket ini Wah Karena saya bangga, apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan itu dapat dari keringat saya sendiri Wah luar biasa Apa saja yang sudah didapatkan, apa saja keberhasilannya Nanti kita cerita lagi Siap Kita boleh jalan ke sana dulu Baik, let's go Oke IBL fans, setelah tadi kita jalan-jalan Saatnya kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Henki Jadi sempat bermain di DBL dan DBL All Star Ya Itu emang perbedaannya apa dengan pemain profesional? Kalo di DBL kan tuh Kita mainnya Antara SMA aja ya Pemain-pemain SMA aja Jadi mainnya semua sedawarnya-sedawarnya kita Tapi beda sama di profesional Kalo di profesional kita ketemu senior Ketemu legend basket Indonesia Ketemu yang punya pengalaman banyak Terus ketemu orang-orang yang lebih Apa ya Lebih besar dari saya Nah disitu saya belajar banyak dari mereka Saya lebih berkembang Cepat berkembang Dapat-dapat ilmu dari mereka Saling sharing Sharing antara senior dan junior gitu Wah Banyak dapet pengalaman Iya benar pengalaman Nah, berbicara dengan pengalaman Sejak menjadi pemain profesional Itu pengalaman yang paling berkesan apa? Kalo di basket profesional Pengalaman paling saya terkesan buat saya Itu saat pertandingan Wow Melawan Ada beberapa sih mungkin Tapi yang saya kesan itu Lawan Pacific Saat Turnamen di Solo IBL Itu kita Pertama kan kalah 20 point Iya Di quarter 1-2 Nah di quarter 3 dan 4 itu Kita bisa kembalikan ke keunggulan Sampai kita yang menang Menangnya semua beda 1 point 1 point Poin saya ingat 6-3, 6-4 Terus kita yang Satia Wacana yang menang Itu terkesan banget Soalnya Saat itu kita kan kejar point Kejar-kejar point Teman-teman Pelatih marah ditekan Tapi kita tetap Bisa lewati Apa Tetangan-tentangan dalam pertandingan itu Itu mainnya di Solo? Iya di Solo Di Solo Jawa Tengah Jawa Tengah iya Ada nggak sih kesan yang Bermain di luar negeri gitu Yang paling berkesan Oh Paling berkesan sih Saya sih sudah Main basket ya Di luar negeri Paling saya kesan itu Pertama sekali Saya injak negara Di Filipina Itu saat saya baru lulus SMP Masuk SMA Itu saya Injak pertama kali Keluar dari daerah saya pun Langsung ke Negaranya orang Wow Pengalaman pertama Keluar negeri Langsung ke Filipina Di sana Bermain basket Iya Apa yang dapat pengalaman di sana? Jadi itu kan saya ikut Timnas Namanya ASG ASEAN School Games Itu Kalau tidak salah U16 atau U15 Nah disitu saya Itu kan pertama kali saya Keluar dari Daerah saya kan Nah disitu saya Apa Kaget Ih Ini ada orang lebih besar dari saya Ini terus Kenalan sama orang-orang baru lagi kan Itu kan masih kecil Itu masih muda Nah itu pengalaman Pertama kali saya tahu Basket lebih Lebih luas itu disitu Dan jatuh cinta sama basket Ya disitu Di Filipina Jatuh cinta sama basket Sampai sekarang Oke Henki Asalnya dari timur Ya Bisa dibilang dari Merauke ya Paling timur Indonesia Ya Itu ada Tantangan tersendiri gak sih Buat teman-teman Dari daerah timur itu untuk Terutama di bidang olahraga basket Oh Kalau tentangan pasti itu ada ya Karena Kita kan dari timur Beda kultur Ya Beda Logat Apapun itu ya Kita pasti beda sama orang Apalagi kita mainnya di Jawa Ya Yang orangnya halus-halus Kalem Kalau kita kan pasti dari timur kan Agak Keras Ya keras Logatnya Apa bicara kita pasti Agak tinggi kan Nah pasti Bedanya tuh Disitu Terus bedanya di Harus saya Suasana Suasana di Kota daerah saya Beda sama daerah Sekarang disini Terus orang-orangnya Seharus Apa Pintar atau Lihat Mana yang boleh saya Ajak berteman Mana yang Harus kita pilih-pilih Soalnya Beda banget kan Kota di timur Sama disini Kalau disini kan ya Bukan Disini mungkin Agak lebih Lebih maju gitu Mungkin kalau di daerah saya Kita kan paling ujung Mungkin agak telat Kemajuannya Apalagi di basket kan Di basket Mungkin perbedaannya Di kata-kata basketnya Iya Dulu saya gak tau Apa itu pick and roll Apa itu offense Defense kan gak tau Disana kita kan gak Belum ada Maksudnya kata-kata kayak gitu kan Di timur Nah saya baru tau disini Ada culture shock berarti ya Ada timur Ke jauhan Seperti itu Berapa lama untuk Beradaptasi? Kalau untuk saya sih Mungkin Saya orangnya kan suka Bergaul Cepat gitu kan Mungkin gak butuh lama banget Mungkin saya Selama Disini mungkin Dua bulan tiga bulan Saya udah bisa adaptasi dengan Suasana Dan Keramaan kota-kota Wah Berarti Cukup Cepat untuk beradaptasinya juga ya Nah kalau untuk Ini Pengalaman Membelah timnas nih Di ajang internasional Pengalaman paling berkesan apa? Berkesan itu Kalau yang disaat Saya udah di profesional ya Itu Pas di FIBA 3X3 Asia Cup Di Cina Zenzhen Zenzhen Itu disana gimana? Pertandingannya? Itu Pertandingannya Saya Apa ya? Kaget sama Apa Orang luar punya Tekanan-tekanan Mereka punya gaya bermain Nah disitu saya juga belajar Pengalaman dari mereka Itu juga bertambah pengalaman buat saya kan Udah main untuk Indonesia Itu juga salah satu pengalaman yang Saya rasa saya bangga Bisa main basket Tapi bisa membelah Negara kita sendiri Oke Itu menjadi kebanggaan sendiri ya Terutama membela tanah air Di ajang internasional Di tahun 2022 ini Tim kamu sayang banget Nginggal lolos di IBL Playoff ini Gimana nih? Jadi Kenapa kita Nginggal lolos playoff Ini bukan suatu alasan Tapi mungkin Karena memang Tim-tim lain lebih baik dari kita Mungkin mereka Persiapan juga lebih baik dari kita Tapi Kita kan Kemarin ditinggal berapa pemain Berapa pemain Senior Terus Kita ambil lagi tuh Pemain-pemain junior kita Masukin rookie Terus main sama kita Nah Kita kan Persiapan kita juga tuh Kalau dibilang juga Kurang Kurang lama Singkat Persiapan kita Karena memang kita ada Perombakan-perombakan manajemen Dari pelatih Semua pun kita dirombak Jadi Kita butuh adaptasi Adaptasi Nah Tapi Dengan hasil yang kemarin Banyak juga teman-teman Teman-teman saya Mereka belajar Yang hasil yang kita dapat Kita akan benai Di off-season ini Sekarang kan lagi Off-season kita akan Perbaiki di saat latihan ini Untuk menghadapi season berikutnya Oke Berarti Tidak lolos Tidak masalah Tidak masalah Harus mengevaluasi lagi timnya Seperti itu Latihannya itu Satu minggu berapa kali? Kalau kita di Sati Oncana Setiap hari Setiap hari Kecuali hari Minggu latihannya Nah Latihannya itu Pagi sama sore Pagi sore Ya pagi sore Setiap hari Senin sampai hari Sabtu Sabtu Kecuali hari Minggu Wow luar biasa Nah Kalau dari Ke Hengki sendiri Kan Ke Hengki katanya ada Kekurangan dari penglihatannya Itu Untuk mengatas itu Seperti apa? Kalau saya sih Maksudnya Gangguan penglihatan saya Sudah dari lama Dari kecil Jadi saya sih Sudah anggap itu seperti biasa aja Kayak orang normal juga Gak mengganggu Apa ya Kayak aktivitas saya Sehari-hari Tidak mengganggu saya Punya basket juga Saya merasa itu Sebagai apa ya Semangat juga buat saya Untuk Melakukan aktivitas Yang selanjutnya Berarti Walaupun ada kekurangan Tidak menghalangi Terutama Tetap bermain Dan terus bertanding Basket Seperti itu Kak Hengki Kalau dilihat Survive banget nih Dari awal Sampai ke tahap Profesional Apa sih yang membuat Kak Hengki ini Tetap harus Latihan Tetap harus bertanding Seperti itu Di dunia basket Yang membuat saya Bisa survive Sampai saat ini Terutama Pasti orang tua Orang tua Dan orang yang terdekat saya Mereka selalu dukung saya Mungkin di saat Mungkin Pastikan ada bosan Saat kita main basket Tapi di situ mungkin mereka Semangatin Terus Memberi motivasi-motivasi Lagi untuk Semangat ayo Main basket lagi Nah Karena saya kenapa Sampai saat ini basket terus Karena saya sudah merasakan Apa yang saya dapatkan dari basket Bisa dapatkan Apa yang saya inginkan Saya bisa Dari basket saya bisa Capai itu Bisa dapatkan itu Apa nih Yang sudah dihasilkan Dari main basket Ya Salah satunya Nonton NBA Pastikan pemain basket Indonesia Pasti saya mau seluruh Orang basket Mau nonton NBA Nah saya bisa Salah satunya Saya bisa nonton Game NBA Dua game NBA Itu salah satu Apa ya Pencapaian Mimpi yang memang Ingin Dicapai Ingin nonton itu Langsung Langsung di lapangan Menurut Hengy sendiri Dari seorang Anak yang berasal Dari wilayah Timur Indonesia Untuk berkarir Mencapai karir Profesional Di dunia basket Itu sulit gak? Kalau menurut saya sih Gak sulit sih Apalagi Dari kita dari timur ya Yang penting itu Mau Apa tidak Terus mau gak Belajar Mau gak dengar orang Mau gak Belajar mau ambil pengalaman Dari orang lain Gitu Mau gak Apa Belajar mau bekerja keras Mau Luangkan Apa yang kita inginkan nih Luangkan waktu kita tuh Ke situ yang Apa yang kita inginkan Apa yang kita targetkan Apalagi di basket kan Mau gak kita tuh Luangkan waktu kita lebih Di basket Untuk mencapai Karir profesional Artinya Tidak hanya Dari wilayah barat Tengah Ataupun timur Semuanya punya kesempatan Untuk menjadi pemain profesional Ya benar Artinya Untuk Wilayah tengah Barat Ataupun timur Ini tetap mempunyai kesempatan Untuk berkarir Menjadi pemain Pembasket profesional Ada Kasih motivasi gak nih Untuk Teman-teman yang di wilayah timur Kan juga Henki Menjadi Barometer nih Untuk teman-teman di wilayah timur Buat adik-adik di wilayah timur Khususnya di Papua Kamu jangan malu-malu untuk berkembang Tetap harus semangat Jangan lihat kiri kanan atau apa Kalian tetap maju terus Tetap Semangat kalian seperti anak-anak Papua Yang selalu semangat Tanpa menyerah Nah ini Bisa diajak untuk IBL fans Terutama yang masih belajar basket Ataupun yang masih pemula Kasih motivasi Buat adik-adik Atau teman-teman Yang lagi fokus basket sekarang Jangan bosan-bosan untuk latihan Karena Karena dengan latihan itu Kalian akan menambah skill kalian Menambah Apa Permainan kalian Terus Harus latihan Jangan malas-malas latihan Selalu tambah Tambah dan tambah latihan Oke berarti kuncinya adalah Latihan terus ya Jangan diputuskan mimpinya Terus banyak latihan Karena Cerita dari kah yang kini Sungguh menginspirasi Semuanya Sip terima kasih Sampai jumpa lagi IBL fans Itu tadi Cerita pengalaman dari Henki Salah satu pemain andalan Dari Satya Wacana Salah tiga Kira-kira Siapa ya Yang akan kita undang Untuk sharing pengalaman Mulai dari awal Hingga menjadi Pemain basket profesional Jangan lupa Isi di kolom komentar Kita juga Mengingatkan untuk IBL fans Supaya like dan subscribe Channel IBL TV Untuk mendapatkan informasi-informasi Terupdate Mengenai dunia basket Indonesia Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya See ya Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya column